Selamat datang kembali di channel Trending Tech ya, dan hari ini kita mau bahas dua hape, satu seri ya, Note 20 sama Note 20 Ultra. Jadi kita baru datang ya agak telat ya, telat banget sih, makanya video telat nggak apa-apa. Langsung aja di video ini kita mau bahas perbedaan antara Note 20 biasa dan Note 20 Ultra ya. Iya, karena kita spek di atas kertas itu gampang untuk dibaca, tapi mau ngerasain langsung, makanya gue beli dua ini, beli dua warna yang sama juga. Jadi kita unbox dulu, isinya sama ya? Isinya sama, ya boxnya sama, beda ukuran sedikit, isinya sama selain ada unitnya, dia ada ini juga, chargernya sama dia, 25W fast charging, Ini kabel sama Type-C sama AKG headphone. Nah abis itu nggak dapat casing? Nggak dapat casing dua-duanya, makanya gue udah siapin casing dulu. Ini casing modelnya sama kayak yang iPhone 11 gue, makanya gue beli yang sama karena bahannya bagus. Sama ini buat Note 20, nyobain juga. Ternyata oke juga. Kalau kalian mau beli Note 20 ya pastikan beli casingnya dulu deh. Hape mahal harus di casing-in, sayang. Kalau mau beli, ya nanti linknya taruh di kolom deskripsi ya. Oke. Sekarang langsung kita bahas ke desainnya. Desainnya dulu ya? Jadi karena ini yang cukup menjadi perdebatan ya? Di luar sana, karena Note 20 biasa ini, bahannya dilapisi oleh polikarbonate, sedangkan yang Ultra dilapisi oleh lapisan kaca. Cukup kontroversi, karena ini hape harganya udah... Di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Yaudah, opini lu gimana? Looks-nya dilihat ya? Sebenernya sih, dua-duanya sama-sama terlihat bagus, premium, terlihat mewah. Walaupun dia polikarbonate yang seperti biasa, nggak kelihatan murahan. Looks-nya ya? Iya menurut gue juga sih. Looks-nya secara sekilas surprisingly menurut gue nggak terlalu beda jauh gitu. Gue kira bakal beda jauh. Mungkin ekspektasi gue sangat rendah terhadap Note 20 biasa. Cuma paling beda model kameranya aja. Model kamera, bump-nya gede ya? Bump-nya Ultra itu gede, tebel ya. Tapi terlihat gagah gitu. Sama paling di logo Samsung-nya beda ya? Logo Samsung beda. Yang di Ultra kayaknya di emboss gitu ya? Berasa tekstur. Kalau yang biasa nggak ada? Nggak ada. Itu pas looks ya? Dari looks ya? Looks ya? Kalau feels-nya? Feels-nya pas gue pegang juga sama-sama berasa hape mahal. Iya. Agak beda sih. Memang di 20 Ultra itu kayak lu berasa ini hape solid banget nih. Iya. Iya. Di yang Note 20 biasa apalagi pas lu ketok gini. Oh iya nih. Baru ya? Tawar plastik ya? Iya. Gue juga sih feels-nya ada perbedaan pasti. Pasti pas lu pegang kerasa yang Ultra itu premium. Iya. Kalau yang biasa surprisingly nggak sejelek yang gue bayangkan sih. Dia material beda finishingnya tapi dibikin kayak metal. Iya. Jadi ini polycarbonate dengan finishing agak metal. Yang kaca juga nggak kayak kaca biasanya gitu. Nggak kayak kaca biasa. Dibikin finishing agak kayak metal ya. Kayak frosty-frosty gitu ya. Tapi licin, lebih licin sih. Iya lebih licin. Lebih halus. Lebih halus gitu. Halus teksturnya. Lebih halus. Yang ini juga agak kasar dikit. Polycarbonate sih ya memang nggak sepremium yang gue harapkan. Tapi ternyata nggak jelek-jelek banget yang biasa gitu. Gue tau walaupun misalnya kita sering bilang nggak masalah bahan polycarbonate. Pasti asal finishingnya bagus. Tapi tetep aja ini HP belasan juta. Iya. Di pikiran orang-orang itu seharusnya nggak berbahan. Ini jadi bahan gulian loh sebenernya. Iya. Iya dan mungkin bisa jadi masukan buat Samsung ya mungkin ya. Iya. Walaupun gue ini lihat Note 20 ini terlihat bagus. Cuma ini jadi apa ya. Jadi bahan pertimbangan mungkin untuk seri flagshipnya. Ya kalau bisa ya bahannya ya materialnya ya. Jangan polycarbonate gitu ya. Ya mungkin. Kita juga nggak tau ya. Ini adalah tahun yang sangat nggak stabil ya. Iya. Gue juga nggak tau mungkin ada perubahan strategi di sana. Ya udah sih apa maksudnya. Walaupun pakai bahan itu Samsung memaksimalkan ya gitu. Yaudah lah move on ya. Move on ke depan. Ada yang berbeda nggak dengan layarnya? Layar kita bicara ukuran dulu. Satu 6,7 atau 6,9. Beda 0,2 inci. 0,2 inci. Terus dia Note 20 biasa. Flat. Ultra. Edge. Nah. Edge ini kalau lu perhatikan itu. Bener-bener bikin HP itu jadi cakep banget. Yes. Terutama bagian ujung, lekukannya. Kalau yang biasa itu lekukannya kan kita bisa kelihatan di permukaan datar. Tapi kalau yang Edge itu, kita kayak nggak ada lihat ujungnya. Dan ini bikin bener-bener cakep banget. Iya, gue sampai tahun ini sih di mindset gue masih mikir kalau layar Edge itu adalah layar yang lebih premium sih. Bikin HP mahal kelihatan mahalnya. Terus ininya juga beda nih, punch hole-nya. Punch hole-nya iya. Gue juga baru tau dari lu ya. Iya. Pas gue perhatiin yang Ultra kecil banget sih. Kecil ya. Kecil. Dan yang biasa kok agak tebel. Nah ini panelnya juga dibedain nih. Yang Note 20 biasa pakai Super AMOLED. Iya, Super AMOLED Plus ya. Jadi memang di atas standar Super AMOLED biasa. Nah ini, yang Ultra ini pakai yang paling tinggi nih kayaknya. Yang Dynamic AMOLED 2X. Dynamic AMOLED 2X. Tapi perbedaannya pun gue belum begitu merasakan sekarang. Maksudnya dari warnanya segala macam. Iya, belum melihat perbedaannya. Nah paling yang berasa itu di refresh rate. Benar, bentar. Resolusi juga beda ya. Ya. Note 20 biasa Full HD Plus. Ultra QHD Plus ya. QHD Plus. Abis itu refresh rate-nya berbeda ini agak. Nah ini yang jadi salah satu kontroversi juga. Selain material. Sebetulnya gue baru sadar sih. Gue baru tau dari lu. Baru tau juga. Tadinya gue kira 120Hz. Ternyata Note 20 biasa itu 60Hz. Yang Ultra itu 120Hz. Iya. Jadi gue agak gimana gitu sama ya. Iya. Iya. Jadi gue mikir. Kita beli HP tahun 2020 nih. Dikasih refresh rate. Kan kalau kita beli HP mikirnya pasti. Gue mau pakai HP ini dalam jangka waktu panjang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau sampai bahkan 5 tahun. Nah lu beli HP baru kenapa HP belasan juta dikasihnya refresh rate 60Hz itu agak. Iya bener-bener. Disayangkan sih menurut gue sih. Kayak ketinggalan gitu ya. Iya agak ketinggalan. Ketinggalan. Dimana nanti layar 90Hz minimal udah masuk ke mid-end. Iya. Ini termasuk teknologi yang sebenernya nggak boleh ketinggalan untuk sebuah HP. Iya. High-end ya. Perbedaan. Smooth-nya itu perbedaannya berasa banget. Tapi ada orang di luar sana. Banyak yang nggak bakal ngerasain perbedaannya. Iya. Yang nggak bakal mempermasalkan perbedaannya ini. Iya mungkin yang ngerti refresh rate ini mungkin buat tech-tech savvy, tech geek. Kayak kita-kita ya. Yang sering ngikutin review-review HP. Iya geek. Mungkin average show orang-orang awam gitu nggak akan terlalu ngerti lah ya. Nggak terlalu ngerti. Bahkan kalau yang nggak pernah merasakan nggak bakal ngerasain. Iya. Lapisan pelindung juga beda ya. Beda. Beda-beda. Note 20 biasa pakai Gorilla Glass 5. Gorilla Glass versi angka. Tapi ini yang Note Ultra udah nggak pakai angka lagi. Pakai apa? Victus namanya. Oh iya yang paling baru ya. Paling baru. Seingat gue yang Gorilla Glass 3 sama 5 itu beda. Maksudnya 3 itu kalau nggak salah lebih tahan gores. Yang 5 lebih tahan banting. Kalau nggak salah. Atau kebalik gue lupa. Tapi yang Victus ini setau gue dua-duanya bagus gitu. Yang kali ini kita nggak bakal nyoba. Ya maafkan. Hardware-nya sama ya. Chipset Exynos 990. Sangat disayangkan. Nggak masuk yang. Iya. Snapdragon saya. Ya gue cukup. Menyayangkan. Menyayangkan sih. Gue nggak tahu ini mungkin strategi Samsung ya. Exynos memang mau dinaikin mungkin. Padahal secara nama Snapdragon lumayan menjual banget loh. Iya. Dan nggak cuma nama sih. Soalnya menarik juga sih kalau lihat threadnya Om Lucky di Twitter itu tentang Samsung mengembangkan chipsetnya. Iya. Mungkin kedepannya bakal ngejar lagi. Iya mungkin 2 tahun lagi bakal exciting sih Exynos sih. Itu untuk chipsetnya. Terus untuk RAM dia sama-sama 8GB. Cuma satu versi di sini. Ya 8GB tapi yang PDDR 5X. Performanya cukup kenceng lagi. Ya cukup kenceng. Kapasitas 8GB gue rasa udah cukup lah. Udah gede loh buat sebuah HP sekarang. Kapasitas RAM itu mau segede apapun kalau manajemen RAMnya jelek ya sama aja bohong. Oh iya sih. Terus storage-nya nih. Storage-nya yang Ultra ada 2 versi. 256 sama 512. Yang Note 20 biasanya tuh cuma 256. Tapi sayangnya Ultra dikasih slot eksternal. Yang biasa nggak dikasih. Ya jadi yang Ultra hybrid yang biasa cuma dual SIM ya. Ya jadi kalian harus perhatiin kebutuhan kalian nih. 256 cukup nggak? Gue pernah nge-push HP. Gue pernah pakai buat produktivitas. Nge-rekam video. Sesadi-sadi sebanyak-banyaknya itu akhirnya full juga. 256? Iya dalam beberapa bulan. Tapi memang waktu itu kan gue banyak travel ya. Tapi kalau memang makanya normal sih. Itu paling setengahnya kalau kalian. Menurut pendapat gue 256GB itu udah gede sih. Iya. Udah gede sih. Jadi kalau pun tanpa micro SD nggak masalah lah. Yang penting dikasihnya 256 ya. Iya. Itu udah gede loh. Kalau beli iPhone 256 harganya udah tinggi. Tapi ya memang sayangkan aja kenapa dibedain gitu ya. Iya. Kenapa nggak dikasih sih? Kenapa nggak dikasih yang sama? Itu kan nambah nilai jual juga. Iya. Oke. Sekarang ke sektor kameranya ya. Jadi gini. Selain kamera ultrawide 12MP nya. Kamera kedua HP ini di atas kertas sangat berbeda. Kamera utama Note 20 12MP. Sedangkan Ultra 108MP. Kamera tele Note 20 beresolusi 64MP. Sedangkan Ultra 12MP. Tetapi memakai sistem periscope. Terus di Note 20 Ultra bisa kita lihat ada laser autofocus. Mungkin ini ditambah karena kemarin ini di S20 Ultra ada komplain mengenai autofocusnya. Kalau di Note 20 sih pakai 2 autofocus yang sudah terbukti sangat cepat. Tapi pas saya tes autofocus keduanya di kondisi gelap ternyata performanya sangat mirip di antara keduanya. Untuk mode sangat identikal di antara keduanya. Yang menarik ada mode Pro Video juga. Dimana ini pertama kalinya ada di device Samsung. Dan menurut saya ini sangat berguna sih buat kalian yang suka bikin video menggunakan smartphone. Sekarang langsung aja kita lihat hasil fotonya. Pertama kamera ultrawide nya dulu. Untuk detail dan ketajaman sih saya lihat sama. Tapi warna langit agak sedikit berbeda. Jadi pas saya lihat di layar HP masing-masing sebetulnya warnanya cukup berbeda jauh. Di Note 20 itu biru banget. Kalau di Ultra agak netral. Tapi pas saya cek di monitor saya bedanya enggak terlalu jauh. Nah ini mungkin karakter warna di layarnya cukup berbeda ya. Tapi pas saya pakai nonton sih di antara keduanya enggak terlalu beda. Kalau kamera utamanya gimana? Saya lihat sih kebanyakan fotonya cukup mirip di antara kedua HP ini. Kalaupun ada beda ya beda-beda dikit doang lah. Enggak terlalu ketara. Dengan catatan ini saya cek di monitor yang sama ya. Paling di telephotonya yang kelihatan agak beda jauh. Terutama di kontras dan detailnya. Nah sebetulnya kalau kita aduk 3x zoom akan lebih tajam di Note 20 biasa. Tapi kalau di 5x zoom ke atas akan lebih tajam di Ultra. Ini karena optical zoom di Ultra minimal di 5x zoom. Untuk foto live focus juga. Di 1x zoom keduanya cukup mirip. Tapi pas di 2x zoom agak berbeda karakteristiknya. Pas di low light, kamera ultrawidenya terlihat mirip di antara keduanya. Termasuk di night mode-nya. Untuk kamera utama, warnanya sih saya lihat cukup mirip ya. Paling pas saya zoom in baru kelihatan kalau Ultra sedikit lebih tajam. Terus ada satu foto di Note 20 biasa lebih noisy. Dan kalau kita aduk night mode-nya, di Ultra fotonya lebih terang. Untuk kamera depan, keduanya sama. Beresolusi 10MP dan hasilnya pun di mata saya mirip ya. Untuk videonya kurang lebih sama. Ultra wide dan tele bisa hingga 4K 30 fps. Terus juga sama-sama bisa merekam hingga 8K 24 fps dan 4K bisa hingga 60 fps. Hasilnya sih di mata saya kurang lebih keduanya mirip. Ada stabilizer juga. Terus juga ada mode super steady. Dan yang seperti saya bilang tadi, ada mode pro video juga. Terus ada mode slow motion juga yang hasilnya juga masih mirip. Yang menarik nih, di mode super slow motion ternyata ada perbedaan di antara keduanya. Entah kenapa di Note 20 Ultra malah lebih pecah. Ke baterai ya. Beda 200 mAh. Dengan ukuran beda 2 inci dan resolusinya beda. Dan refresh rate beda. Pastinya nih kalau kalian pakai Ultra. Dipush ke refresh rate 90Hz. 120Hz. 120Hz. Pastinya makan baterai lebih banyak. Lebih banyak. Atau dibikin resolusi QHD. QHD dengan 60Hz. Pastinya makan baterai lebih boros. USB Type-C Dodo nya. Support fast charging. Sudah dalam dos ya. 25W. Habis itu ada Qi wireless charging. Terus saya cek juga bisa support power delivery 3 ya. Kalau tidak salah saya. Terus dia bisa nge-charge ini juga. Galaxy Buds. Oh ya, wireless ya. Aksesori Samsung bisa di-charge di HP-nya langsung. Selain itu apa? NFC Dodo nya ada pastinya. Speaker nya sama-sama stereo. Fingerprint under display Dodo nya cepat sih. Cepat sih. Sudah kali? Belum. Note 20. Note kan seri Note ada S Pen. Oh ya S Pen. Lupa lagi S Pen. Lu kan udah nyoba tadi barisannya. Iya. Note lu gimana S Pen nya? Jadi gini nih. Di atas kertas lagi nih. Iya. Dia ada perbedaan latency. 1. 26ms. 26ms. 1. 9ms. 9ms. Nah kita sekarang ngomong experience nya. Gue dulu ya. Gue tadi pas pertama kali nyoba. Berasanya enak banget. Seperti kemarin-kemarin nggak ada yang seenap ini. Nah apalagi. Gue tau lu sering banget nulis di tablet. Ya kan? S Pen di tablet. Tapi ini memang S Pen nya udah bagus banget sih menurut gue. Udah sangat-sangat berkembang sekarang. Kerasa dari nulis nya itu udah enak banget. Latency nya juga kecil banget ya. Pertanyaannya sekarang. Apakah berbeda antara dua ini? Di atas kertas berbeda. Apakah pas nyoba langsung berbeda? Ya jadi gini nih. Itu angka. Untuk angka. Latency itu sebenarnya jauh ya. Beda berapa millisecond itu jauh ya. Tapi untuk kita penggunaan kayak dipakai sendiri langsung lah. Itu kayaknya nggak ada berasa bedanya latency nya. Iya sama sih. Tadi gue coba Ultra dulu kan. Gue pikir enak banget nih kayaknya. Karena refresh setting-in. Tapi pas nyoba yang Note 3 biasa juga. Ternyata enak juga. Ternyata enak juga. Nggak terlalu beda jauh gitu. Dan dia feels nulisnya tuh kayaknya kok enak ya. Iya feels nulisnya enak. Feels nulisnya kayak nggak nulis di atas sebuah layar kaca gitu. Iya. X-Pennya sendiri nggak berbeda ya. Fiturnya dia bluetooth terus ada support gesture juga. Iya. Kalau fitur secara fitur segala macam nggak beda. Iya. Udah gitu aja paling yang kita bisa sampaikan untuk kedua hape ini. Jadi disini udah kasih tau. Udah bantuin kalian buat nyari perbedaannya. Iya. Jadi untuk keputusan membelinya ya di tangan. Di tangan kalian. Kalian yang pengen beli. Yaudah kalau gitu terima kasih udah nonton. Semoga video ini ngebantu kalian dalam memilih hape ini ya. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.